lu masih pemula dan gak ngerti apapun tentang game dead by daylight mobile ini sini kita belajar bersama ya guys di video kali ini yo 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 what's up guys ketemu lagi dengan gua rohman gamers di channel ini oke oke kali ini gue bakalan ngasih tutorial ke kalian yang pemula ya guys untuk memakai survival ya guys oke ini tuh tutorial dasar ya guys ini dan disini gue udah punya beberapa survivor yang levelnya udah tinggi dan ada yang levelnya masih rendah ya guys contohnya ini kita lihat dulu dari cloud temorel oke dan disini kita bisa lihat perknya udah kebuka satu ya guys yang ini dan sisanya masih ke gembok karena gue udah level 20 ke atas dan perk ini fungsinya itu untuk melihat teman-teman teman-teman kita yang butuh bantuan ya guys yang udah kena bacok sama killer satu kali nah disitu teman-teman kita bisa kita lihat ya guys jadi kita bisa membantu teman-teman kita itu guys yang kena bacok ya guys ya jadi itulah fungsi dari skill 4 ini ya guys oke lanjut yang kedua ini fungsinya itu untuk mempercepat healing kita ya guys jadi kalau kita healing diri sendiri itu akan cepat nah disini ini juga self-care ini untuk healing diri sendiri dan dua itu belum kebuka ya guys oke dan disini ini empati yang tadi ya guys udah gue gunain dan bagi kalian yang tanya kok itu ada self-care self-care bang kan itu belum kebuka nah untuk hero yang eh hero lagi untuk survivor yang kalian gunakan itu kan skill asli dari si Claudetemorel jadi Claudetemorel bisa gunakan self-care guys jadi ini fungsinya itu yang ke gembok ini kalau kita berhasil buka gemboknya itu bakalan bisa dipakai ke survivor lain guys jadi perk yang ada diisi ini Claudetemorel bisa kita gunakan di survivor lain ya guys oke jika gemboknya udah kebuka nih jadi yang kebuka ini baru satu empati berarti empati sudah bisa bisa digunakan di survivor lain guys Oke dan contohnya ini ini di Jack Park gue udah buka dua ya guys di sini ini ada iron wheel yang fungsinya itu akan mengurangi suara rasa sakit kita ya guys jadi merintihan sakit itu akan berkurang dan ini ada kalim spirit kalim spirit yaitu untuk menenangkan gagak-gagak yang terbang ya jadi kalau kita lewat itu gagak nggak bakalan terbang ya guys nggak memberitahu killer oke dan lanjut ada saboter saboter ini fungsinya untuk jadi kalau ada killer yang membawa kita ya kita bisa melihat huknya ya guys hukuk yang dibawa killer dan bisa untuk sabotase huknya juga guys buat hancurin huknya oke dan ya di sini kita bisa lihat mcthomas yang level 10 ini contohnya ya guys gua kasih lihat nah disini ada perk iron wheel yang punyanya Jack Park tadi karena gua udah buka ya guys gemboknya karena udah level 20 nih 20 ke atas sudah level 30 dan ini ada calm spirit juga karena udah level 30 jadi dua perk itu udah bisa digunain di survivor lain guys jadi mantap kan oke dan disini gua pakai perk-perk ini ya guys kalian bisa lihat oke nah sip kita coba memainkan gamenya menggunakan mcthomas ya guys kebetulan mcthomas gue masih levelnya kecil kalian bisa lihat level 10 gua mau tingkatin dulu dan ini ada perk ini juga jadi jika kita melakukan kegiatan loncat loncat dari jendela vaulting atau apapun itu ya guys yang gagah killer nggak bakal tahu guys jadi ya aman lah dan ini spring bersini untuk spring kecepatan kita akan 150% lebih cepat selama tiga detik guys ini untuk adrenalin karena disini lumayan panjang juga lumayan banyak juga gunanya gue bakalan taruh di deskripsi ya guys kegunaan dari perk adrenalin ini ya guys dan ini masih kekunci semua karena gua masih level 10 ya guys oke tapi disini udah gua bisa gunain perk-perk tadi karena itu perk bawaan dari si survivornya guys tapi sebelum bisa gunain juga kita harus dapetin dulu perk tersebut ya guys disini gua pakai left behind juga untuk mencari hatch terdekat ya guys 24 meter ya guys hatch terdekat dari jarak 24 meter jika temen-temen kita semuanya udah mati guys dan ini iron will udah gue gua jelasin tadi gunanya untuk merendahkan suara ini vigil vigil itu fungsinya untuk jadi jika kita terkena efek exhaust itu homorga pokoknya itulah ya guys yang ada dibacaan itu 15% akan cepat hilang ya guys efeknya jadi berguna sekali juga dan ini gua untuk layout gua bawa toolbox ya guys toolbox itu fungsinya bisa kita gunakan untuk membenarkan membenarkan generator atau bisa ngancurin hook ya guys yang buat gak gantung orang itu ini toolbox ya guys fungsinya yaitu tadi gua udah jelasin dan juga ada medkit juga itu untuk healing ya guys healing temen atau healing diri sendiri biar lebih cepet ada center buat ngebutain ada kunci buat buka hatch ya guys oke dan ini untuk offering gue belum begitu ngerti dengan offering karena gue belum baca-baca juga dan ya setau ini yang gue pakai ini adalah untuk menambah blood point ya guys bonus blood point karena sekarang gue gak bakalan pakai dulu aja lah ya guys gue main polosan aja ya guys untuk tutorial kali ini oke guys kita langsung mulai aja gamenya ya guys menggunakan make Thomas ya guys gue bakalan kasih lihat ke kalian di game ya guys perknya oke oke guys kita sudah menemukan teman disini ada kalau temer cloud temorel dua dan ada make Thomas oke sip Oke guys selamat datang di game dead bike dead by daylight mobile anjay susah banget ngomongnya oke sip guys oke waduh generator terdekat kita di blok ya guys gak bisa di ini nih killernya kampret kita cari generator lain aduh generator sana juga di ini guys gak bisa dibenerin tuh waduh killernya datang cuy hati-hati nah disini guys kegunaan perk dang itu yang buat lari itu nih gua juga tunjukin ya guys jadi kita jika tiba-tiba lari nih tuh perknya aktif dan kita larinya cepet banget deh selama tiga detik dan ini cooldown dulu ya guys oke cooldownnya selama satu menit ya guys kalau nggak salah tadi gue baca oke guys kita hati-hati ya guys tuh ah killernya tuh lewat disana oke berarti killernya disana kita bisa benerin generator ini nih sama temen kita ya guys kita benerin aja dulu oh temen kita mati cuy bentar guys kita bakal nyelamatin dia ya guys nanti tapi disini gua bakal fokus generator dulu nih btw temen kita yang bantuin tadi juga enggak tahu kemana tuh mau nyelamatin kah oke udah digantung guys tapi masih santuy dulu ya guys aman kita tunggu aja temen kita temen kita yang nyelamatin kita fokus generator dulu aja ya guys agar aman lah kita main save aja ya guys tuh nah skill kita udah muncul lagi ya guys skill lari kita jadi kita bisa lari cepet lagi nih udah ini udah ini Uduh kampret meledak lah oke killernya datang cuy kita sembunyi dulu ini deket palet ya guys buat jaga-jaga oke dia datang kita seniki-seniki aja ya guys usahain kalau ini jangan tegang ya guys kalau kalian udah disamperin killer kalian usahain nyumput-nyumput aja gini guys sembunyi-sembunyi sampai killernya pergi ya guys Oke jika sudah pergi kita lanjut lagi generator lagi guys mudah-mudahan ini nggak dimuntahin nih aman kan oke aman nih karena itu killernya tukang muntah guys kalau anti-killernya muntah nanti kita terinfeksi ya guys jadi kita harus main aman nih oke temen-temen gua udah selamat lagi tuh udah fine Oh di sana cuy killernya cuy Oke kita fokus generatorin dulu ini aja guys kita beresin dulu generator yang ini by the way ini maaf ya guys pertnya ini kayaknya nggak bakal bisa aktif semua nih udah tahu juga nih soalnya kan belum apa-apa nih Oke kita benerin lanjut benerin generator yang satunya lagi ya guys yang ini kita lanjut untuk perk yang Iron will belum aktif ya guys karena gua belum kena bacok nih sama killernya nih bentar guys killernya datang oke kita lanjut yang ini aja ya guys killernya ada di sana jadi kita benerin aduh datang lagi cuy killernya cuy ngejar gua nih Nah kalian usahain jauhin generator ya guys kalau killer datang soalnya susah nih muter-muter di generator kalau dikejar killer menurut gua ya itu ya guys uh di muntah-muntahin cuy oke kita pelan-pelan dulu ya guys jangan gegabah di sini jangan panik juga ya guys karena nanti berantakan main ke main kalian uh generatornya dimuntahin guys jadi gua nggak bakalan bisa benerin generator yang disana kalau gua benerin nanti gua terinfeksi ya guys jadi kita harus cari generator lain lagi nih oke uh lokernya juga dimuntahin cuy waduh kita benerin generator yang disebelah sana deh Aduh datang lagi cuy dar dimana ya udahlah ya kita benerin yang generator yang belakang aja nih kita lihat dulu kilernya dimana by the way oh itu tuh itu kilernya guys lari-lari disana kilernya udah kesana ya guys kayaknya aman nih kita benerin generator yang disini ya guys pasti efeknya udah hilang nih efek muntahnya udah dari tadi cuy dan by the way tuh temen gua udah ada dua orang yang kena penyakitnya guys kena muntahan dari kilernya tuh oke guys disini sudah mau beres nasib sudah selesai tuh temen gua ada yang sakit tuh karena muntahan kilernya ya guys itu skill dari kilernya guys killer ini yang tukang muntah nih siapa lagi namanya gua lupa Oke kita bantuin dulu dia ini beres yang generator aduh meledak cuy aduh oke santai kilernya belum datang ya guys dan panik eh kampret gua udah pas malah dia yang meledak Oke Oke guys sudah hampir beres disini tuh temen gua udah yang ada yang beres waduh itu mati tuh harus kita tolong guys gue mau tolong dulu itu tuh yang tepar aduh di memento cuy baru aja mau ditolong kan gue kira belum digantung di memento langsung cuy cuy yaudahlah ya guys kita nggak bakalan bisa tolong dan ini kilernya kayaknya ke pintu yang sebelah sana ya guys ke pintu yang satunya lagi nggak kesini jadi aman nih kayaknya Oke sudah terbuka kita langsung pergi aja ya guys di gaming kali ini kayaknya gua bakal lolos ya guys tiga orang nih lolos nih satu orang di memento kasihan cuy Udi muntahin Oke guys di game kali ini berhasil dan gua nggak begitu bisa tunjukin skill perk perknya ya guys ke kalian mungkin di next video gua bisa tunjukin ya guys perknya jadi ini enggak semua beraktif ya guys yang gue mainin sekarang karena gamenya juga terlalu cepat ini Oke guys terima kasih yang udah nonton dan ini jika kita naik level kita disuruh milih gini ya guys simili perk gitu kita pilih yang ini aja Oke guys terima kasih yang sudah nonton ya guys jadi jika ada penjelasan gue yang kurang mengerti atau tidak paham dan ada ada yang salah kalian bisa koreksi di kolom komentar ya guys kita belajar bersama ya guys karena gua juga masih pemula sama ya guys Oke dan kalian yang mau donasi juga ke gua buat upgrade peralatan buat nge-youtube ini kalian bisa cek link di deskripsi juga ya guys ada di sana Oke guys terima kasih buat kalian semua yang udah nonton video ini jangan lupa like comment share and subscribe Oke bye bye sub indo by broth3rmax